Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di channel bersama saya, Iwi Jayanto Kali ini kita akan membahas tema Tiba-tiba rezekimu mengalir dengan amat sangat deras Pertanda baik mantan akan kembali kepadamu Jadi kita tidak bisa menutup mata Mengabaikan bahwa faktor finansial Di zaman modern seperti ini Adalah salah satu faktor kunci Penentu perjalanan cinta seorang anak manusia Jadi cinta yang tulus ya Tanpa melihat harta Tanpa melihat Anak siapa dan seterusnya Seperti halnya Kisah Yang ditulis oleh Shakespeare ya Romeo and Juliet Itu sepertinya di zaman modern ini Sudah teramat sangat sulit untuk ditemukan Sesuatu yang amat sangat langka Secara umum Ketika Seseorang Datang untuk Menyampaikan Lamarannya Atau keinginannya Menikahi seorang wanita Bertemu dengan Orang tua si wanita Atau calon mertua Maka pertanyaannya juga tidak akan jauh-jauhkan Dari Sudah lulus kuliah atau belum Sudah om Kalau begitu sekarang kerjanya Di mana Di sana Gajinya berapa Kamu anaknya siapa Kan seperti itu Nah Dan setelah itu pun ya Ketika lamaran sudah diterima Ada persoalan besar lagi Apa itu? Pesta Pernikahan Kalau zaman dulu orang menikah Begitulah marang diterima Tinggal menentukan waktu Kapan pernikahan Ya Punya Antaran Kemudian Mahal Selesai Bisa Icapkobul Tapi zaman sekarang ya Ada foto pre-wedding Mahal juga tuh Ya Kemudian Harus Pakai Busana Penganten Yang Dibuat oleh Desainer Ya Seragam Putih-putih Dan seterusnya Kemudian Among tamunya Juga harus Dibelikan Seragam Ya Jadi among tamunya Kalau pakai Baju batik Batik semua ya Kalau pakai Baju kebaya Seragam kebaya Semua kan begitu Belum lagi Harus Menyewa Gedung Mahal tuh Catering Dan Seterusnya Jadi zaman sekarang Kalau menikah Itu umumnya Memang orang Tombok Bahkan harus Berhutang Dan itu semuanya Butuh biaya Selesai Selesai Pernikahan Nanti Orang Akan Numpangkah Di rumah Mertua Atau Di rumah Orang tua Atau Kemudian Membeli Rumah Kalau Kalau belum Cukup Tabungannya Membeli Rumah Kan Paling Tidak Harus Mengontrak Rumah Terlebih Dahulu Itu juga Butuh Biaya Kemudian Nanti Jalan Beberapa Bulan Pernikahan Istri Mulai Hamil Ya Untuk Memeriksakan Kehamilan Ke dokter Butuh Biaya Lagi Kalau Kemudian Melahirkan Secara Normal Mungkin Lebih Ekonomis Ya Tapi Ketika Bersalin Butuh Upaya Medis Yang Lebih Misal Operasi Sesar Itu Butuh Lagi Biaya Kemudian Anaknya Keluar Ya Bayi Itu Kebutuhannya 3-4 Kali Lipat Daripada Kebutuhan Orang Dewasa Ada Begitu Banyak Imunisasi Yang Harus Dia Dapatkan Harga Susunya Susu Bayi Itu Mahalnya Luar Biasa Juga Dan Seterusnya Dan Seterusnya Maka Kita Sering Bertanya Tanyakan Kenapa Sih Mantan Sepertinya Masih Belum Dikembalikan Kepada Saya Jawabannya Kan Sederhana Karena Memang Kano Dia Kembali Apa Kita Sudah Mampu Ya Untuk Memikul Segala Kebutuhannya Mungkin Kita Tidur Di Lantai Tidak Ada Masalah Tetapi Kan Mantan Tidak Demikian Dia Harus Tidurnya Di Spring Bed Ya Kita Kalau Gerah Cukup Cari Kertas Koran Kipas Kipas Tapi Kalau Dia Tidur Harus Pakai AC Didobel Dengan Kipas Angin Ya Kemudian Belum Lagi Ya Hobinya Jajan Kebutuhan Beli Pakaian Setiap Bulannya Dan Seterusnya Saat Kita Tidak Sanggup Untuk Memikul Segala Kebutuhannya Tadi Ya Maka Kalaupun Dia Kembali Kembalinya Tidak Akan Lama Dua Tiga Bulan Dia Tidak Kuat Ya Namanya Anak Orang Berada Sudah Biasa Segala Sesuatunya Serba Ada Dan Sekarang Diminta Untuk Berhemat Maka Dia Tidak Akan Kuat Maka Dia Akan Pergi Lagi Ya Nah Karena Itu Kita Tidak Boleh Memang Berdiam Diri Berpangku Tangan Kita Harus Berusaha Ya Karena Apa Ya Karena Kalau Dia Memang Ditakdirkan Kembali Agar Kita Memiliki Cukup Kemampuan Untuk Terus Mempertahankan Cinta Ini Selama Lamanya Ya Nah Ketika Kita Sudah Berusaha Ya Kita Bekerja Begitu Kan Maka Tanda Ketika Mantan Akan Kembali Ya Kita Tau Persis Dia Adalah Orang Yang Overhead Cost Ya Yang Mungkin Berbiaya Tinggi Berbiaya Besar Kalau Bersamanya Kita Merasakan Aliran Rezeki Kita Mulai Meningkat Dan Berlimpah Ruah Semoga Itu Adalah Tanda Yang Sangat Baik Ya Kita Menjadi Lebih Semangat Bekerja Dan Mantan Pun Punya Peluang Ya Untuk Kembali Melirik Ke Kita Ketika Kita Sukses Di Dalam Bidang Kerja Yang Kita Tekuni Nah Di Dalam Surat Anur Ayat Yang Ketiga Puluh Dua Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dan Kawinkanlah Orang-orang Yang Sendirian Di Antara Kamu Dan Orang-orang Yang Layak Untuk Kawin Dari Hamba Hamba Sahayamu Yang Lelaki Dan Hamba Hamba Sahayamu Yang Perempuan Jika Mereka Miskin Allah Akan Memampukan Mereka Dengan Karunianya Dan Allah Maha Luas Pemberiannya Lagi Maha Mengetahui Ya Jadi Dari Ayat Ini Kita 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 Bisa Tahu Bahwa Ketika Seseorang Menikah Maka Allah Akan Berikan Kemampuan Kepada Dia Untuk Bisa Memikul Ya Seluruh Kebutuhan Yang ada Di dalam Pernikahan Tersebut Jadi Ketika Keinginan Hati Sudah Amat Sangat Kuat Untuk Segera Menikah Ya Kemudian Tiba-tiba Rezeki Datang Berlimpah Ruah Maka Insyaallah Itu Bertanda Baik Mantan Akan Kembali Kepada Anda Atau Kalaupun Tidak Insyaallah Anda Akan Dipertemukan Dengan Seseorang Yang Lebih Baik Lagi Dari Mantan Yang Akan Menjadi Suami Atau Istri Anda Yang Terbaik Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'ala Bissawab Billahi Taufiq Wal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh